Saya mensederhanakannya saat memimpin tim, saya bilang sama tim, atau saya tanamkan ke tim adalah Cooking with Love. Jadi masanya harus dengan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Debarra. Kali ini kita akan bertemu dengan pengusaha kuliner, membahas kuliner. Sudah bersama kita, Wan Moh. Wan Moh, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Horas, Bang Denny. Horas. Masak apa pagi ini di Minak Ketering? Masak macam-macam. Dari aneka ayam, aneka ikan, sampai aneka telur. Oke. Nah sebelum kita mengulas masakan atau produk dari Minak Ketering ini, Wan Moh ini kan dulu wartawan sama kita, sama-sama di lapangan kita. Gimana ceritanya? Kok jadi pengusaha boga? Gak indah karirnya. Jadi waktu itu yang membuat Anda berhenti dari jurnalis apa? Ya, inilah, apa namanya, sebuah dominasi media nasional yang membeli perusahaan tempat saya bekerja. Terakhirnya, ya, ya itulah. Begitu kan. Berakhir dengan pesangon, uang pesangonnya dibeliin utilitis untuk membangun usaha sampai sekarang, Alhamdulillah. Saat pertama kali dipecat atau berhenti dari jurnalis itu, apa waktu itu yang dilakukan? Membangun perusahaan. Membangun perusahaan, membeli equipment, ya, melengkapi semuanya, dan akhirnya bikin perusahaan. Yang perusahaan pertama saya itu advertising, dan Alhamdulillah lebih banyak uangnya mempunyai usaha sendiri daripada bekerja. Nah, waktu itu kan advertising, dan terus kok beralih ke kuliner? Ya, pada akhirnya di advertising saya juga ada PR, PR konsultan, dan sampai pada satu titik, usia juga sudah mendekati 40 tahun ya. Jadi berpikir, lagi-lagi trendnya juga akan berubah, di mana sosial media mulai dominan, dan kue iklan untuk tingkat lokal, waktu itu saya banyak di media outdoor juga, kue iklannya sudah semakin berkurang, jadi harus cepat memodifikasi diri. ingin setia di segmen itu, di sektor itu, atau cari sektor yang lebih bisa sustain, begitulah. Nah, waktu memulai usaha, kesulitan apa yang dirasa pertama kali? Meruntuhkan gengsi kali ya? Ya, bayangkan waktu itu, sebagai PR juga, sebagai advertising juga, di saban hari, saban pagi, saya sudah mengasuk belasan media, mainstream, maupun yang mediocre di medan, di sumud. Kemudian saya harus menjelaskan itu ke klien, berikut langkah-langkah yang akan dilakukan pada hari ini. Sangat banyak bertemu dengan orang-orang yang rapi, jali, wangi di pagi hari. Berpindah dari yang segmen PPIP, ke pasar, kalau kami di medan, kita di medan, bisa bilang pajak. Dan itu sama paginya, kalau dulu mengasuk itu di subuh hari, mengasuk berbagai media, sekarang kita harus berada di tempat penjualan ikan di pagi hari. Jadi, kalau Bang Dini dulu nanyaknya headline, nanyaknya trending topic, sekarang tolong tanya saya tentang ikan dan sabi bawang. Ikan sekarang, ikan sekarang dari ini gitu ya. Benar. Jadi, mereka produk, bahan baku, dengan aroma yang berbeda, dengan tampilan yang berbeda, harus saya lakukan 180 terjat berbeda. Yang meruntukkan itu tidak gampang. Setelah berhasil di usaha catering ini, apa tidak ada rencana untuk menjanjaki pengembangan ke resto atau kapu misalnya? Ya, tadinya sempat jemawa kali ya. Jemawa atau tidak sabaran ya. Saya juga bangun resto 24 jam, kemudian ada tawaran nerima kantin dan semi-kafe. Begitu ada dua kantin dan satu resto, yang tidak saya sempat punya waktu itu. Tapi tetap saja speed is killing ya. Terlalu cepat jika saya melakukan expand, lainnya saya terbunuh di segmen itu, karena tetap saja berbeda. Mereka retail, mentara saya biasa di order dulu, baru dimasakin. Kalau di sana dimasakin dulu, baru order bermunculan. Terakhirnya, baik resto maupun kantin, saya hibahkan ke orang yang bisa lebih fokus ke situ. Alhamdulillah. Jadi, kembali ke pure catering. Sampai saat ini. Sampai pagi ini, mas. Paling tidak. Berikutnya, Wanmoh, bagi pengusaha pemula. Nah, biasanya kan ini kan untuk melewati, atau untuk mampu melewati 5 tahun pertama itu kan tidak mudah. Apalagi, Wanmoh ini bukan berawal atau bukan berangkat dari bisnis itu. Bahkan berangkatnya justru dari jurnalis, PR, dan advertising. Tiba-tiba, kemudian membuka dapur catering. Nah, dan itu pun akhirnya berhasil. Apa yang menjadi kata kuncinya di sini? Ya, kata kuncinya, mungkin buat saya sendiri kan tidak dari nol ya. Kalau sebagai pebisnis, saya sudah melewati 5 tahun di advertising maupun PR. Nah, jadi secara umum, rumus-rumus bisnis yang benar kan masih ingatlah dari guru-guru sebelumnya. Salah satunya, apa ya, bisnis itu tidak semata sale. Bisnis itu adalah bagaimana production, bisnis itu bagaimana memanajemeni SDM dan bisnis itu, yang terpenting adalah pengelolaan finansial. Jadi, ketika berpindah atau bermigrasi dari advertising ke kuliner, selanjutnya ya, mencari, apa namanya, mengikuti idealisme-idealisme dari pengusaha kuliner yang ada. Jadi, segera tergabung ke berbagai komunitas. Kita melihat bagaimana gigihnya, teman-teman, bermula dari ABJI sampai sekarang mendarat di IKA BOGA dan PPJI. ABJI, Asosiasi Perusahaan Jasa BOGA Indonesia, dan sekarang ada PPJI, Perkumpulan Penyelenggara Jasa BOGA Indonesia. Di Sumatera-Sematera ada, Masya Allah. Jadi, saya punya banyak ibunda, punya banyak kakak yang saling berbagi, saling asah, asih ya. Jadi, punya teman. Jadi, tidak stay long. Jadi, itu yang disebut dengan stop selling, start helping itu? Nah, untuk company sendiri, saya dengan keluarga di perusahaan saya, keluarga besar Mina Catering sendiri, saya menerapkan stop selling, start helping. Saya mensederhanakannya saat memimpin tim, saya bilang sama tim, atau saya tanamkan ke tim adalah cooking with love. Jadi, masaknya harus dengan cinta. Jadi, tidak neko-neko, ya kita pikirkan yang akan menyantap masakan kita adalah orang-orang yang kita cintai. Kemudian, serving with love. Jadi, dengan hatilah melayani. Wahai para waiters, melayani kamu kita dengan hati. Pasti sudah Anda terapkan dulu di Mina Catering, ya, sebelum Anda menyantai ke orang lain. Nah, kelebihan apa dari produk-produk di Mina Catering ini? Nah, yang kelebihannya belum saya sebut tadi, eating with appetite. Ya, saya pastikan juga produk yang saya sajikan untuk disantap itu memang nikmat, memang lezat. Jadi, dimasak dengan sepenuh cinta, dilayani dengan sepenuh hati, dan disantap dengan penuh kenikmatan. Masya Allah. Kalau makanannya itu cikmat, berarti kan harus cintar masak. Benar. Maka Anda pinter masak? Enggak. Kalau saya kan background-nya kan memang komunikasi, makanya punya company, dulu PR, ya. Kemudian, kalau masak kan saya punya istri, selanjutnya beranjak dari sini istri saya juga punya guru, kemudian saya juga punya teamwork. Jadi, ya memang dari kecil saya urusan makan juga rewel ya, makannya susah tambun ya, susah gemuk juga karena rewel. Jadi, ya itu juga ternyata kader rumah membantu. Jadi, karena rewel, ini itu, ini itu harus komplit, harus lengkap. Jadi, ya Allah tempatkanlah di sini. Tapi seiring waktu Anda bisa menentukan nikmat tidaknya masakan itu ya? Dari awal sih bisa untuk urusan itu. Karena di profesi sebelumnya kan juga menjelajah kuliner ke sana kemari ya. Nah, sebagai WP bisnis, apa yang membedakan bisnis Anda ini dengan yang sebelumnya, dengan bisnis yang sekarang ini? Ya, yang paling membedakan itu memang gengsinya. Gensinya jadi luar biasa berbeda. Dan ketika saya memutuskan dari advertising, pindah ke usaha ini, banyak tim saya yang sebelumnya lari. Termasuk sopir saya juga lari. Artinya gengsi yang sekarang lebih tinggi atau gimana? Yang tadinya oleh sebagian tim saya, yang ofisial itu jauh lebih menarik ketimbang berurusan dengan piring kotor, berurusan dengan aneka sawi manis, sawi pahit, dan sawi lain-lain. Jadi, beberapa tim tidak siap untuk bermigrasi ke sektor ini. Dan itu saya rasakan memang. Ternyata yang siap itu cuman pebisnisnya sendiri, timnya tidak. Pernah bangkrut nggak? Pernah. Masuki tahun ketiga, saya bankrupt. Memang benar-benar. Kendati, para guru, dan teman saya juga sudah mengingatkan, jangan lupakan empat kaki meja bisnis, finansial, sale production, dan SDM. Tapi memang ada yang terselip waktu itu, finansialnya tidak tertata dengan baik. Akhirnya, dan ternyata ini juga setelah di-recover secara serta-merta, dan akhirnya berhasil, hikmahnya juga luar biasa. Jadi, ada proses pencucian tim, saudara, dan segala macam. Jadi, perjalanan panjang itu membuat tim jadi lebih kuat. Harusnya, Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan bincang-bincangnya bersama kita. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa menjadi tambahan pengetahuan buat semua orang, khususnya orang-orang yang akan berusaha memulai bisnis mereka di bidang buka atau di bidang kuliner ini. Semoga Minak Katering makin sukses, makin jaya selalu bisa menghadapi masa-masa pandemi ini. Semoga... Amin. Doa anak soleh. Iya. Belajar selalu. Dan akhirnya, buat para penonton video ini, kalau Anda punya pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Kalau Anda punya pertanyaan tentang tips-tips untuk bagaimana membuka usaha catering, membuka usaha kuliner kepada Wanmoh, Anda bisa juga tulis di situ. Nanti akan saya sampaikan langsung ke Wanmohamad. Jadi, demikian perbincangan kita dengan Wanmoh. Saya tutup perbincangan ini dengan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!